Pemeriksa sementara itu selain meragukan keterangan saksi ahli psikologi klinis, Antonia Rati kuasa hukum terdakwa Otto Hasibuan menilai saksi ahli tidak konsisten dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seorang ahli harus bisa membuktikan setidaknya dengan beberapa teori atau buku, bukan berdasarkan dari pengalamannya sendiri. Perhatikan karena memang bukan ahli, dan memang betul dia tidak ahli karena dia hanya psikologi klinis. Padahal yang kita butuhkan adalah ahli forensik tentunya, psikologi forensik. Kalau ahli klinis itu hanya menceritakan tentang perilaku-perilaku, dan tadi hakim bertanya, apakah perilaku-perilaku yang disampaikan saudara ini bisa menentukan tentang perbuatan daripada Jessica? Perbuatan melakukan sesuatu? Dia bilang tidak. Jadi kalau memang itu tidak, tidak ada hubungannya. Tidak ilmiah menurut saya. Begini, tidak ada hubungannya. Kan saya tanya, kalau Anda mengatakan umum...